Kampung KB 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 Kampung KB, Kampung KB, Kampung KB, keluarga berencana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Wali Kota, kemudian Bapak Kepala UPDKB Kota Probolinggo Kemudian mungkin Kepala Dinas, seluruh Kepala Dinas yang ada di Kota Probolinggo Tidak terlupakan juga Pak Camat, Pak Lurah, kemudian teman-teman dari petugas lapangan Dan yang lebih penting lagi saya aturkan hormat saya kepada para kader Yang merupakan ujung tombak pembangunan KB Tanpa kader kami tidak bisa bekerja Ibu Kemudian juga kepada seluruh hadirin yang ada di acara ini Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf Ibu Karena seyogianya Bapak Kepala Perwakilan sendiri yang akan hadir Namun beliau harus ke Jakarta kemudian langsung ke Lampung Dalam rangka Hari Keluarga Nasional Beliau mengutus saya untuk hadir di sini Kemudian juga yang lebih penting lagi Saya mengucapkan atas nama BKKBN berterima kasih kepada Ibu Wali Kota Bahwa petugas KB yang ada di Kota Probolinggo ini sudah termasuk dalam kategori ideal Artinya satu petugas itu maksimal dua desa Di beberapa daerah itu ada yang setuju delapan bahkan ada yang satu Kecamatan itu hanya satu petugas KBnya Jadi saya terima kasih lagi kepada Ibu Mau memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi petugas KB Kemudian ada beberapa hal yang harus diingat dalam pertemuan ini Yang pertama adalah berkali-kali Bapak Presiden mengingatkan di dalam setiap pertemuannya Bahwa pembangunan kependudukan itu merupakan sesuatu yang sangat penting Jadi kalau tidak ada pembangunan kependudukan Tidak dibayangkan negara ini menjadi apa Artinya begini Pembangunan ekonomi sebesar apapun Setinggi apapun Tanpa ada pengurangan Atau bukan pengurangannya Pencegahan penduduk yang berlebihan juga Tidak akan berhasil Kita sudah tahu bahwa Salah satu negara yang gagal KB itu adalah India India itu juga Sekarang ini penduduknya 1,2 miliar sekian 1,2 miliar 1,2 atau berapa Sementara Cina yang dulu penduduk tertinggi Itu hanya 1,25 Jadi mungkin beberapa tahun ke depan Cina akan disusul oleh India Dalam jumlah penduduk Nah di Indonesia juga begitu Sama Program KB saat ini Mohon maaf Ibu Agak terseok-seok Kita tahu bahwa petugas KB juga Berkurang Kemudian juga Sekali lagi Petugas KB juga sudah banyak yang pensiun Seperti saya mungkin beberapa bulan lagi pensiun Kemudian juga Nah ini tambahan Untuk petugas itu tidak semua Daerah merespon dengan baik Alhamdulillah kok Kota Probolinggo Dapat merespon Kebutuhan petugas KB ini dengan baik Sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Balikota Kemudian Pak Jokowi memberi instruksi Dengan beliau memberikan Pencanangan Kampung KB Tahun 2015 Di salah satu desa Di Kabupaten Cirbon Jadi dia berharap bahwa Adanya Kampung KB ini Bisa menjadi stimulus Atau menjadi rangsangan Untuk pengembangan program KB berikutnya Hanya saja program KB yang Kampung KB yang diharapkan Itu tidak sama dengan Kampung KB yang Notabene namanya saja Artinya Kampung KB itu Tidak hanya melayani KB saja Tetapi KB ini dianggap sebagai Rangsangan untuk Kegiatan Sektor lainnya Jadi diharapkan dengan Adanya Kampung KB itu Nanti Ada Apa Partisipasi dari berbagai Instansi untuk Bersama-sama memberikan Pelayanan di Kampung KB ini Bukan hanya pelayanan yang Bersifat Fisik saja Tetapi pelayanan yang non-fisik Yang sekarang ini sudah Kalau kita lihat Sudah mulai Terabaikan Bagaimana Balita yang Ada Atau mungkin Bayi-bayi Belum mempunyai Apa namanya Akte kelahiran Kemudian bagaimana Mengembalikan Anak-anak kita Yang putus sekolah Supaya bisa Bersekolah lagi Kemudian bagaimana Meningkatkan pengetahuan Ibu-ibu Tentang kesehatan Misalnya Tentang perawatan Kehamilan Tentang deteksi Dini kanker Nah ini juga diharapkan Ada Kontribusi dari Instansi Lain Dalam Kampung KB ini Kemudian yang Lebih penting lagi Kami di BKKBN ini Hanya Bersifat Menstimulus saja Nanti kemudian Yang diharapkan adalah Partisipasi dari Ibu-ibu Yang ada di desa Sendiri itu sendiri Jadi Pemerintah dalam hal ini Hanya memberikan Jalan saja Memfasilitasi Diharapkan Diharapkan nanti Yang tetap aktif Dan memberikan Bantuan adalah Ibu-ibu yang ada Di desa itu sendiri Dan yang tidak Terpenting lagi Adalah Mungkin Bisa dibantu oleh Bapak kepala desa Atau lurah Karena Kita tahu bahwa Lurah Pelurahan Atau desa ini Sekarang Sudah mendapatkan Anggaran yang Cukup besar ADD ya Bu ya Nah mungkin Bisa sebagian Disisikan untuk Kegiatan Kampung KB ini Itu harapan Kami begitu Kemudian Secara global Secara global ya Pembangunan Kependudukan Di Jawa Timur Itu sudah Cukup baik Artinya Total Verity rate Atau Angka Ibu melahirkan Rata-rata Ibu Punya anak Di Jawa Timur Ini Sudah Data terakhir Dari SUSENAS Data BPS Sudah 1,9 Sekian Artinya Rata-rata Ibu di Jawa Timur Ini sudah mempunyai Anak Kurang dari 2 Nah ini yang Harus kita pertahankan Kalau sudah Seperti ini Apa yang terjadi Kalau yang sudah Seperti ini Ada 2 hal Yang terjadi Yang pertama MMR Atau Boleh dibilang MMR itu Seorang Ibu Digantikan oleh Seorang Anak wanitanya Itu di Jawa Timur Sudah Satu Banding satu Setiap Ibu Nantinya Akan digantikan oleh Satu Orang Anak Perempuan Nah Kalau sudah Begini Insya Allah Penduduk Jawa Timur Akan Stag Akan Stabil Ini yang Diharapkan Kemudian Yang kedua Dengan Adanya Penurunan Tefer Ini Diharapkan Nanti Beberapa Tahun Kemudian Grafik Kependudukan Di Jawa Timur Ini akan Mengerucut Artinya Mengerucut Kecil ke bawah Angka yang Lebih muda Akan jauh Lebih kecil Dengan Mereka yang Usia Lebih tua Ini Saya lihat Ya Coba Kalau Ibu Tidak Percaya Perhatikan Kalau Ibu Sedang berjalan Keluar Kota Atau Mungkin Ada Di Sekitar Sini Perhatikan Jumlah Anak Kecil Yang Bermain Di Halaman Pada Jam-jam Di Luar Jam Sekolah Kecil Sekali Terus Yang Kedua Perhatikan Baju Anak Kecil Yang Digantung Dijemur Itu Jadi Indikator Bahwa Di rumah Ada Anak Kecil Kalau popok Sudah bisa Jadi Acuan lagi Karena sudah Pakai Pampers Sekarang Sudah Dibuang Kemarin Itu Malas Kami Di Surabaya Membaca Radar Surabaya Membaca Berita Di Surabaya Dan Di OSS 70% Sampah Yang ada Di Surabaya Itu Adalah Pampers Mengerikan Sekali Sebetulnya Dan Air itu Digunakan Untuk PDAM Untuk Air Mandinya Warga Surabaya Tapi PDAM Sudah Ganti Di Surabaya Dulu Perusahaan Daerah Air Minum Sekarang Perusahaan Daerah Air Mandi Karena Tidak Bisa Dipakai Minum Jadi Dampak Pendudukan Begitu Besarnya Terhadap Kondisi Lingkungan Seperti Sekarang Ini Nah Diharapkan Dengan Adanya Kampung KB Ini Kita Bisa Paling Tidak Memberikan Contoh Kampung KB Ini Dianggap Sebagai Miniatur Pelaksanaan KB Sesungguhnya Pada Era Tahun 80-an Tahun 90-an 70-an Bahkan Pada Era Mantan Presiden Kita Pak Harto Itu Benar-benar Kependudukan Itu Menjadi Primadona Pembangunan Waktu Itu Bahkan Menjadi Indikator Keberhasilan Satu Daerah Jadi Waktu Itu Bupati Atau Wali Kota Yang KB Nya Jelek Itu Akan Mendapatkan Bendera Hitam Kalau Di Jawa Timur Begitu Ibu Dulu Jadi Ada Bendera Hitam Yang Diberikan Secara Simbolis Di Gubernuran Kepada Kabupaten Yang Itu Malu Nah Dari Situlah Mereka Berpacu Untuk Mengembangkan Program KB Waktu Itu Bahkan Sampai Kita Tahu Bahwa Kalau Mungkin Bapak Ibu Masih Ingat Ada Koin Yang Bergambar KB Tahun 70-an Itu Kemudian Saat Itu Ada Kelurahan Bertanya Kalau Mengurus KSK Maupun Surat-surat Lainnya Di Kelurahan Apakah Sudah Ikut KB Apa Tidak Itu Selalu Ditanyakan Dulu Begitu Hebatnya Dulu BKKBN BKKBN Dulu Ada Di Belakang Semuanya Yang Lintas Sektor Di Depan Puskesmas Di Depan Memang Waktu Itu Kita Tidak Diperbolehkan Menonjol Tetapi Tolonglah Instansi Lain Yang Biar Menonjol BKKBN Di Belakang Layar Saja Pada Saat Itu Prinsip Kami Begitu Tapi Perubahan Zaman Sudah Mulai Berbeda Suasana Politik Juga Keliatannya Juga Berpengaruh Terhadap Kondisi Pengelolaan Program KB Ini Nah Mohon Maaf Sekali Lagi Saya Mohon Bantuannya Kepada Desa Atau Kampung Yang Memang Menjadi Yang Dipercaya Untuk Menjadi Ikut Kampung KB Untuk Benar-benar Kampung KB Ini Digarap Dengan Sebaik-baiknya Kami Di BKKBN Akan Memberikan Fasilitasi Kepada Kampung KB Silahkan Bersurat Kepada Kami Mungkin Teman-teman Butuh Narasumber Atau Mungkin Butuh Bantuan-bantuan Lainnya Silahkan Bersurat Kami Insyaallah Kami Kalau Memang Ada Akan Kami Bantu Sebagai Misal Mungkin Ini Kami Punya Berlebihan Objin Bet Objin Bet Mungkin Silahkan Kalau Bagi Klinik-klinik Yang Memang Kekurangan Objin Bet Minta Kami Silahkan Jadi Objin Bet Itu Adalah Tempat Tidur Untuk Melayani IUD Silahkan Kalau Memang Membutuhkan Kami Banyak Banyak Bapak Saya kira Itu saja Ibu Terima kasih Banyak Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Atas Partisipasi Teman-teman Semoga Kedepan Kampung KB Di Kota Probolinggo Ini akan Berjalan Dengan Sesuai Dengan Rencana Saya kira Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh